Pemirsa Basarnas bersama Pemko Banjarmasin dan mitra terkait gelar rapat koordinasi SAR daerah dan penyusunan rencana kontingensi tahun 2024 bertemakan kita tingkatkan sinergitas kerjasama dan kolaborasi dalam penyelenggaraan operasi SAR di wilayah kerja kantor pencarian dan pertolongan Banjarmasin. Kota Banjarmasin yang lekat dengan julukan Kota Seribu Sungai memiliki banyak sungai yang semuanya bermuara ke laut lepas. Sementara banyak didapati aktivitas warga yang sehari-harinya menggunakan transportasi di perairan. Melihat kondisi itu sangat mungkin terjadinya musibah kecelakaan kapal di perairan. Untuk itu diperlukan sinergitas antara SAR, TNI Polri dan Porkopimda. Sekda Banjarmasin Ihsan Budiman menyatakan melalui kegiatan ini semuanya dapat mengukur kapasitas yang dimiliki dalam menghadapi kecelakaan kapal di perairan hingga memenuhi sapras untuk pertolongan. Pertama-tama mungkin kesiapan kita, kesiapan kita dari komponen di penyelenggaraan Banjarmasin. Kita punya rumah sakit, itu sudah sudah harus siap untuk mengatasi itu. Kita punya BPD, kita punya kantor-kantor terkait, SKPD terkait, itu sudah siap melakukan koordinasi dengan teman-teman SAR atau dengan insansi yang lain. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa Banjarmasin memang tidak memiliki kawasan laut. Kita akan tetapi apabila ada kecelakaan di laut, itu penanganannya lebih ke Banjarmasin. Kepala Basarnas Kota Banjarmasin Al-Amrat mengakui terjadi kurang lebih 30 kejadian atau peristiwa yang didominasi kondisi membahayakan manusia, KMM, dan juga pelayaran. Meski begitu bisa ditangani dengan senergi yang baik. Kalau sampai saat ini, kita kurang lebih sekitar 30 kecelakaan. 30 kecelakaan untuk seluruh seluruh Kementerian Selatan ya. Untuk wilayah Banjarmasin sendiri, rata-rata penanganannya itu KMM. Dan ada juga maaf penanganan pelayaran, tapi kecelakaan pelayaran yang tadi diberikan langsung. Sementara untuk kendala sendiri dalam penanganan di wilayah laut, yang paling sering adalah faktor cuaca karena biasa terjadinya kecelakaan itu pada saat cuaca ekstrim. Eko Anggoro, Bajar TV